Sementara itu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memastikan tidak akan menggunakan isu terkait suku, ras dan agama dalam kampanye Pilkada 2017. Ya, Anies Baswedan menilai bahwa isu Sarah tidak mendidik masyarakat Jakarta. Anies memastikan pihaknya lebih fokus pada pemenahan pendidikan serta ekonomi di ibu kota. Dua program unggulan inilah yang akan dijual kepada masyarakat pemilih. Pasangan yang diusung Partai Gerindra dan PKS ini yakin mampu meraup suara besar di DKI Jakarta. Kami terus konsisten untuk bicaranya pada tataran program, rencana dan kinerja pemerintah daerah. Jadi kita fokusnya di situ aja. Semua yang terlibat di dalam tindakan-tindakan melanggar hukum akan diproses secara hukum.